Selain itu, saya akan menjelaskan tentang konsep awal bagi seseorang yang ingin belajar mengelas atau seorang pemula. Selain itu, video ini sekaligus sebagai pengumpulan tugas video pembelajaran mata kuliah praktik kelas bosur dan asetelin yang diampu oleh yang terahmat Bapak Dr. Randes Hardin MPD dan Bapak Elpahmi Dwi Kurniawan MPDT. Berikut peralatan yang kita gunakan pada praktik kali ini. Sebelum kita melakukan pengelasan lebih lanjut dan lebih mendalam, alangkah baiknya kita mengetahui alur-alur dalam pengelasan. Peralatan yang digunakan yakni ada tang, ada mistar, dan ada spidol warna, dan juga kertas untuk sebagai media tulisnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Saya ucapkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!